Terima kasih yang udah ngeklik video ini Dan jangan lupa untuk di subscribe Biar aku makin terkenal Dan jangan lupa kalo misalnya ada iklan Jangan di skip ya, biar aku makin kaya Thank you Ini tuh beritanya di 2019 Bulan Desember, tanggal 26 At least masih akhir-akhir Desember Dan masih gak jauh-jauh lah Kayak gitu Dan judul beritanya adalah Viral, foto akun di situs porno Ini kerugian yang dialami Kemenkom Info Gue, jujur gue gak tau kasusnya Gue baru pertama kali baca Dan kalo kalian mau baca lengkapnya Linknya nanti ada di deskripsi Karena ini gue bacain di Yang poin-poin penting aja menurut gue Katanya gitu Terus, jadi katanya Ini si Kemenkom Info itu Katanya ada foto akun di Pornhub Tapi namanya Kemenkom Info Bukan Kemenko ya Beda anjing Kan Kemenkom Info ya Bangsat juga Di Pornhub Bagus Bagus Terus katanya Kalo gak salah verified juga ya Terus ini dia Katanya kerugiannya gini nih Kerugian yang kami terima jelas Masyarakat menilai seakan-akan Informasi ini benar Kemudian masyarakat menilai Kemenkom Info Yang seharusnya memerangi pornografi Malah terlibat dalam pornografi Oke Terus katanya Ada juga yang bilang Pihak Beberapa pihak itu Mencoba Mengindustrialisasikan Pornografi yang sangat berbahaya Bagi anak-anak kita Gue setuju loh Kalo pornografi ada industri nya Kenapa? Gitu loh Ada yang salah Gitu loh Meskipun katanya Secara hukum di Amerika Di Eropa Tidak melanggar aturan Pornografi bagi mereka Adalah industri Tapi bagi kami Indonesia Seluruh jenis pornografi Adalah tindak pidana Ini yang harus dilawan bersama Katanya si Orang kemenkoinfo ini ya Kalo gak salah Gue lupa Namanya siapa juga Jabatannya Gak peduli gue Terus katanya Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI Tidak pernah membuat akun Atau konten apapun Pada situs Pornhub Dotcom Kayak gitu Terus katanya Pornhub juga ada diblokir Dari tahun 2017 Karena Katanya hal itu Sesuai aturan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Atau UUITE Oke kalian Kalo mau baca Lebih lengkapnya Nanti Di beritanya aja Di webnya aja Tapi yang mau gue tangkepin nih Menurut gue ya Industri bokep tuh Memang harus ada Kenapa Bisa bilang Yang di Indonesia Itu jadi tabu Karena mungkin kita Budayanya Asia Timur Tapi balik lagi Men We are living in the world Not only in one country Not only in one place Not only in a city But Kita itu world citizen Kita tuh hidup di dunia Menurut gue Ini tuh sama Kasusnya kayak judi Judi di Indonesia juga Dilarang Prostitusi juga Dilarang kan Nah Itu temen gue Ada yang Di Belanda kan Temen gue Lagi ada yang di Belanda Kebetulan dia lagi Trip ke Belanda Dia ke Red Light District Kalo kalian yang gak tau Red Light District Itu jadi kayak ada Satu jalur Atau satu kanal Yang dimana Kasarnya disitu tuh Banyaknya barang-barang haram Ada ganja Ada prostitusi Beer Semua alkohol Segala macem Tapi kalo narkoba Enggak lah Kalo narkoba tuh Memang sudah salah gitu loh Tapi kalo masih ganja Kalo di luar negeri Ya legal Sama seperti di Sydney Gitu loh Nah cuman yang gue bisa bilang Kenapa butuh Karena gini Kalo lu punya peraturan yang jelas Untuk masuk ke satu situs Itu malah bagus Jadi Bukan untuk dilarang Tapi di filter Buktinya Lu Bilang porn hub udah di blokir Tapi orang yang jual di video bokep Masih banyak Orang yang jual sex toy Masih banyak Yang jual obat kuat Masih banyak Buat apa Prostitusi juga masih ada Gue berani jamin Prostitusi tuh gak bakal bisa di hapus Di Jakarta tuh prostitusi masih ada Gue yakin sangat Kenapa Kenapa gak Gak di berantas sampe ke situ-situnya Kenapa cuman pornografi doang Pornografi Itu akan menjadi porno Dan akan menjadi asumsi berbeda Ketika memang Yang dipikirkan Ya itu Gitu loh Memang jelas Gitu loh Tapi sama halnya kayak ngerokok Gitu loh Ngerokok dulu Di film, di bioskop Fine-fine aja Sekarang di blur Di sensor Darah Di sensor Buat apa Terus lu kalo bunuh Lu kalo misalnya nojok orang Orangnya berdarah Emang Aneh Enggak kan Emang itu adalah sifat manusiawi Gitu loh Dan untuk pornografi Itu memang ada Menurut gue kebutuhan juga Karena menurut gue Kasus-kasus bokep itu Kalo industrinya jelas Gak mungkin ada skandal Kecuali Public figure ya Mungkin yang dia Munya skandal Dan dijual Disebar Itu ada Gue tau juga Tapi kalo misalnya Dengan yang skandal-skandal Kayak Vina Garut Terus Apa sih yang Mahasiswa UI Gitu-gitu Mahasiswi sorry Mahasiswi UI Terus yang skandal-skandal Yang ngerekam yang pake video Emang itu Menurut gue gak akan ada Kalo misalnya industrinya jelas Gitu loh Jadi Menanggulangi lah Daripada Daripada kayak gitu Mendingan Ini buat industrinya jelas Lu bikin pajak Lu bikin ketentuan yang jelas Lu bikin peraturan yang jelas Karena Menurut gue Kalo lu makin dilarang Sifat manusia sih Menurut gue ya Sifat dasar manusia Semakin lu dilarang Semakin lu nyari Menurut gue itu Karena gue juga gitu dulu Gue gak boleh ngerokok Gue gak boleh minum alkohol Gue cari alkohol Gue pengen nyoba Penasaran Kayak gitu Rasa penasaran itu Akan timbul Kayak gitu sih menurut gue Dan segini aja Video gue kali ini Dan Terima kasih yang udah nonton Sampai habis Dan is all See ya later Sampai jumpa